Intro Halo Assalamualaikum semuanya Hai hai family Ketemu lagi sama hai family Aku Tete Aura Jadi hari ini Aku mau Menunboxing sesuatu Yang sangat Spesial Gitu ya Karena Sebenernya sih aku Memang Udah menunggu banget Dari produk mereka ini tuh Udah dari kapan Lama banget Intinya sih Akhirnya Bisa kesampaian juga Dan emang belinya juga Tuh kayak kebenaran gitu loh Jadi kayak Enggak disangka-sangka Bisa kebeli juga Walaupun emang sebenernya Aku juga udah tau Kalo mereka itu Jadi brand ambassador Gitu ya Di brand tersebut Tapi Alhamdulillahnya Karena memang bagus juga barangnya Eh kunusnya juga dapet Yang Yang aku mau juga Gitu kan Nah Jadi Aku ceritain dulu deh ya Ini Kalian bisa lihat sendiri Ini euforinya tuh kayak apa ya Karena aku pake baju ungu Aku pake Kedudung ungu Karena ini Menggambarkan Warna Dari Siapa coba Yang ketentu Sayang banget Jadi Aduh Kesabar banget ini Karena emang unboxing Yang Sampai yang aku Awalnya tuh kayak Malu gitu Unbox itu Tapi ya Karena memang Emang euforianya dapet banget Gitu kan Seneng banget Bisa dapetin ini Ya seenggaknya Aku bisa Berbagilah review-review Dari Si produk ini Jadi Aku Sekarang mau unboxing Produk Sepatu Dari Vila Coba apa Vila Iya Vila Bener banget Vila Jadi Kalo yang kita tau Vila itu kan Dari Italia Udah Udah terkenal banget lah Produk ini gitu Karena dari dulu gitu Nah tapi sekarang Mereka itu Lagi Gencar-gencarnya Ngepromosikan Si produk-produknya itu Ke anak-anak muda Dan Terutama Khususnya Untuk ARMY Siapa yang love-nya disini Yang nonton Masih ARMY dong ya Suka sama BTS Aku juga suka Aku juga suka banget Makanya aku pake Pake bajunya Oh I'm purple you Jadi gini Awalnya Semalem Malem sih Sebenernya kemarin malem Tepatnya kemarin malem Jadi Ehm Jalan-jalan Dituka lagi Jalan-jalan Itu iseng-iseng Dikutnya Terus Tiba-tiba Ya Gak sengaja Lihat produk Sepatu Yang aku beli sekarang ini Itu lucu banget Desainnya dong Jadi kayak Simple Tapi Ehm Keren juga Gitu Karena Desainnya itu ya Yang Bikin aku Pengen ngebeli juga Gitu Dan terutama Memang ya Of course BTS Siapa sih yang gak tau mereka Gitu kan Dan senangnya lagi Pas beli itu Kita dapet Webis Poster Sama Apa Katalognya gitu Jadi ada kotor-kotor mereka juga Wuuu Sabar Kan Oke deh Aku mau Review Sepatunya dulu Oke Langsung aja ya lah Ini dia boxnya Tadaaa Ini tulisannya ada Born to Shine Katanya gitu Jadi Ehm Yang aku beli ini Ini itu adalah koleksi dari Voyager Collection Ya Voyager Collection Jadi Ini tuh kayak Zodiac-zodiac Dari membernya BTS itu guys Disini kita bisa liat ya Ini kan Zodiac ya Kalo ini ya Nah Aku tuh lupa Ini apa ya Pokoknya ini Ini tuh Pisces deh Ini Pisces Ini Pisces Kalo ini Kayak antara Virgo Viggo dan Libra Gitu deh Viggo dan Libra Eh Iya Viggo dan Libra Kalo ini aku tau Ini yang paling rumit Ini pasti Sagittarius nih Soalnya kayak ada Panah-panahnya gitu Sagittarius Capricorn Mungkin Dan Apa ya Capricorn dan Aduh aku takut Takut salah Nanti aku cantumin aja disini ya Nama-namanya Ini Zodiac-zodiacnya Ya Bintang-bintangnya Kasih-kasih bintangnya Tuh Tadah Jadi Didepan ini adalah Born to shine Nah Born to shine Jadi kalo dibawah ini Katanya Don't be afraid To be different Show the world Who you are Because you were born to shine Aduh amin Jadi katanya Jangan takut Buat jadi beda gitu kan Pokoknya Tunjukin aja ke dunia Kalo kamu Apa yang Kamu sendiri gitu ya Terus Karena kamu tuh Memang Terlahir untuk Bersinar Gitu Syukur lah Gitu Kita harus Sayang sama diri kita sendiri Kita harus Apa namanya Percaya diri Kita harus Biarin aja Beda dari orang lain Nah ya Setiap orang-orang tuh Pasti punya bedalah Apa namanya Shine nya Gitu kan ya Shine nya Misalnya apa Shine brand like diamond Atau shine brand Mama lemon Gitu kan Gak Gak jadi kayak Pribadinya gitu Misalnya ya Jangan suka insecure Gitu kan ya Kayak tadi misalnya Wajah gitu kan Semua ada obatnya Tenang aja Itu pasti Kalo kita sabar Gitu Kita Apa namanya Kita berusaha Itu pasti ada jalannya Gitu Jadi sama aja Kayak gini nih Born to shine Jadi kita harus Percaya diri sama Sama diri kita sendiri Terus juga kita yakin Kalo kita tuh Punya kelebihan Dari masing-masing Setiap individu Jadi gak usah khawatir Ya Percaya aja sama diri sendiri Oke Jangan suka banding-bandingin sama orang Gitu Katabilisasi gitu ya Nah disini juga sama Ada logo Vila nya juga Ada logo Board to shine nya Sama kayak tadi juga Penjelasannya Disini Ada tulisan Vila RGB Flag Shine Jadi Ini tuh mungkin Nama produknya kali ya RGB Flag Shine ya Karena yang aku tau juga Kemarin sempet-sempet lihat juga Di Instagram nya Vila Memang sih ini Yang Collegar Collection ini tuh Mereka Menamain Si produk satu ini tuh RGB Flag Shine gitu Ini ukurannya Size nya Aku 37 Terus Ini Komposisinya 65% Tekstil Dan 35% nya Sintesis Soalnya Karet Nah Jadi ini Negara pembuatnya Dari Cina Tapi Di Importnya Dari PT Politi Latex Bandung Indonesia Ini ukurannya di Bandung Nah Ini Ada Kayak gini Ya Ini Tempak Depannya Kalo kita ngebuka Ini lucu juga sih Biasanya sih Kalo misalnya Beli sepatu kan suka Kayak dibuka gitu doang ya Kalo ini tuh kayak tinggal di geser gitu Ini keren banget sih Jadi kayak sekaligus Apa namanya ya Sepatu tuh Ya Kalo misalnya Kayak gini Semua gitunya sepatu gitu Tumpuk-tumpukin gitu kan ya Di Apa namanya Di rak sepatu Kayaknya enak Tinggal ngambil Cuma gini doang Kayak laci gitu kan Set gitu Sekarang kita buka ya Can Ini gak ada topanya Cuma gini doang Nah Ini dia Sepatunya yang kalian tunggu Nah sebelum itu Saya mau Sebelum membuka sepatunya Ini ada hal yang bikin Aku Seneng banget Sama sepatu ini Karena apa? Mereka ngasih Salih sepatunya dong Ini jarang banget terjadi Kalo misalnya beli sepatu Ya gak sih Jadi cuman Sepatunya doang Terus Salih sepatunya juga Cuman satu Tapi dikasih dua doang Jadi Yang aku pake Yang taris putihnya Itu warna putih Terus ini tuh dikasihnya Yang warna Abu-abu gitu Liatnya 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 gak Liatnya Kedepannya Nah ini Ya gak sih Tuh Liat Cucu banget kan Ini tuh sama gitu Yang warna putihnya juga sama Kayak gini Ada kayak motif-motif Yang Di garis-garis Kayak gitu Cucu banget Cucu banget Nanti Dicobain lah ya Ya gak sih Keren banget Ya sih Baik banget Vila Mungkin Liatnya Liatnya Keren banget nih Oke Udah ya Kita Masukin dulu Lagi Nah ini Price tag-nya Di sini Vila Vila Nah Terus Ini juga sama Yang Voyager collection-nya Kayak gini Price tag-nya Sama juga Ada tulisan Bung to shine Blah-blah-blah-blah-blah-nya Lalu kita Akan buka Ini adalah How Yang ditunggu Kenapa tidak fokus Nah Ini tulisannya Vila Ayo Ayo Fokus Vila Nah Buka Apa mungkin Guys ya Ini Wow Ini pas Ngeliat aja Kayak udah Wow Padahal udah dipake gitu ya Semalem ya gitu Karena pengen Pengen nyobain gitu Feelsnya gitu Dari sepatu ini gitu Tapi emang Bagus banget Emang sih Keren banget Keren Kan Kalian pasti pada suka Kalian juga pasti pada suka Kalo itu cewek-cewek Mana Seneng banget sama Parnapoti gak enggak sih tuh ini ada pises ini ini yang sepatu kirinya ya ini yang kanannya sama juga kelihatannya aku detailnya deh aku detailnya nih wau keren banget kan yang ini yang aku bilangin tadi ini ini aku dapetnya tali sepatunya tuh yang warna putih kan nah tadi yang dikasihnya tuh warna abu-abu gitu jadi sama motifnya juga garis-garis titik-titik kayak gitu disini lucu banget ini mungkin apa namanya redmarknya dari villa juga ya jadi emang mereka tuh kayak ada bolongan gitu terus modelnya tuh kayak gini ini dan itu galaksi coba deh lucu banget ngasih ampun ininya warna ungu lagi omg gimana nggak lemah saya sama warna ungu ya ini ada tulisannya coba kelihatan nggak pises ini sama juga ada galaksinya lucu banget dan tau nggak sih pas aku kemarin pakai eh kayak jalannya tuh kan gelap gitu ya kata mama aku tuh ite kok glow in the dark ya nggak tahu juga sih aku nggak ngeliat begitu jelas cuman kata mama aku glow in the dark kayak gitu yang isi ininya tuh bagian ininya nah ini ada tulisan villa depannya kayak gini ini lucu banget dipakai itu nyaman banget eh fit banget sama bentuk jika gini kaki aku memang agak lebar kedepan gitu kan tapi pakai ini jadi kayak bagus banget kayak ramping gitu loh bagus banget miss banget tau nggak sih sama ini tuh jadi eh karena memang saking lucunya ya si sepatu ini mamahku juga beli nah mamahku tuh yang light grey nya jadi aku ini belinya warna putih yang pises kalau mama tuh belinya yang light grey eh bintangnya libra nah jadi karena memang ini eh si rasi bintang ini nggak semuanya ada ya jadi misalnya Capricorn sampai Sagittarius gitu kan ya itu enggak enggak jadi karena ini memang si sepatu ini tuh memang khusus dari tiap member di BTS jadi aku yang puses ini berarti siapa coba mungkin tapi pasti ada tahu dong itu adalah siapa juga Iya jadi aku pilihnya yang pises ini karena memang yang dijualnya cuma tiga kalau di Bandungku jadi ada libra ada kirgo sama pisas ini jadi yang lainnya kayak najun gitu kan kayak jinn terus sama j-hope terus sama siapa lagi ya kalau nggak salah punya tuh lagi aku lupa aku lupa nanti ada katalognya nanti aku juga lihat ini nah seperti itu itu sih ini enak banget disainnya juga bagus banget gila keren sekali tidak nggak nyangka gila seperti ini terus dibawah soalnya juga lihat ini agak udah lumayan agak kotor juga dipakai sekali juga sih ini ada tulisannya ada tulisannya ada tulisannya ada tulisannya ada tulisannya di sini timbul tulisannya terus slow slow terus ininya anehnya tuh nggak pakai cross kaki pun nyaman gitu biasanya kalau sepatu kalau nggak pakai cross kaki kan kayak gimana gitu apalagi kalau yang terbiasa sama pakai cross kaki ya aku yang termasuk terbiasa pakai cross kaki gitu ini kalau pakai ini enak banget terhasilnya nyaman banget kayak malah kayak pakai cross kaki juga di dalam gitu kan enak sih ini dan bagusnya kalau misalnya mau nyuci sepatu ini tuh soalnya tuh bisa dilepas jadi kita nggak perlu khawatir untuk harus gosok-gosok ke dalam gitu ya jadi ini bisa banget buat ditarik aja udah deh bisa dicuci dengan nyaman nih sayang banget astagal deh kalau misalnya dicuci ini bakal ilang nggak ya ya ampuni tulisannya tuh bagus banget kelihatan enggak eh tapi sesnya gaji banget deh deh nah ini nih udah takut ilang aduh semoga aja nggak ilangnya nah ini senengnya itu kalau pakai sepatu gitu tuh kan suka keringetan gitu ya nah tapi karena soalnya kayak gini bentuknya lubang-lubang kayak sarang lebah gitu ini bisa kayak oh menyerap keringet gitu nggak sih enak banget jadi ada ventilasi gitu buat kaki kita keren-keren nah kalau yang versi piecesnya kayak gini ini pure banget warna putih kalau yang mama aku juga mamaku sebenarnya ya lucu juga itu karena bingung antara putih sama abu-abu gitu-gitu aku tadinya memilih yang abu-abu gitu kan cuman ah jadi bikin suatu putih pengen banget kena putih gitu kan jadinya akhirnya mamaku juga beli ya udahlah mama beli yang lainnya aja gitu karena memang lucu banget sama abu-abu beli kali itu membuktikan kalau misalnya produk ini tuh lucu banget nanti mungkin next video aku bakal ngasih tahu yang versi nomaku yang libra itu ya kalau libra itu jimin ya nanti nanti aku bakal mengin videonya buat nge-reveal juga yang emang aku yang light grey gitu kunci banget kan tulisannya tulisannya ini warna abu ungu lagi tapi lucu banget ya ini kalau dipakai buat jalan-jalan gitu kan ya ya dan ini memang harus apik sih karena ini warna putih jadi harus hati-hati jalannya juga harus cantik gitu kan enggak bisa abu-abu-abu jalannya gitu kan enggak boleh cing-cingcak gitu ya kalau orang Sunda mah gitu nah gimana puas gak ngeliat suatunya puas banget ya jadi aku beli ini tuh harinya satu koma dua ratus tiga puluh tiga ribu menurut aku sih ini worth it banget gitu karena memang kualitasnya yang dikasih sama pila juga oke dan sepatu ini tuh pasti pakai juga ringan banget terus dari bisa juga bagus ke anak-anak mudaan banget gitu kan ya di ya umur-umur sekitar maja gitu kan ya kita meren aja menuju dewasa sekitar umur dua puluhan gitu anak-anak SMP-anak 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 juga oke banget pakai suatu ini keren banget ini memang pasarnya-pasar buat anak-anak-anak yang masih muda lah jadinya milenial banget gitu ya milenial generasi zat-zat gitu udah abis itu freebiesnya ini yang ditunggu-tunggu sama semuanya mungkin freebiesnya apa sih gitu kan ya dari Vila gitu kan yang versi Voyager Collection yang BTS ini aduh maaf ya ini kenapa sih rambut saya kenapa kelihatan rambut saya nah ini mana ya Peter lah nah kebisnya apa ada dua jadi di sini ada poster sama katalog nah ini katalognya liat ah lucu banget deh mereka ciannya masih di plastikin jadi ini ada yang lain ini ada makne lain kesini nah terus ini box dari posternya ini the best banget sih boxnya aja kayak gini ya ampun poster di giniin emang paling the best banget nih BTS kalo masalah tentang perposteran gitu match-match mereka tuh nggak ada yang ngecewain ya liat deh ini Vila collab sama BTS cian terus ini ada tulisannya seruun sejak Vila waham ke terus ini ada fotonya jadi dalam posternya tuh kayak nanti agak begini nanti kita liat jelas ya wow benar nggak jelas nanti kita lihat buka bareng-bareng ini juga sama Vila BTS lucu guys ini panjangnya berapa cm yag nah ini katalognya kita ini kita buka aja kita buka aja biasa biasa aja untuk aura nah ini ya lucu sih ini warnanya ungu suka banget aku juga suka warna ungu kok siapa sih cewek yang suka warna ungu warna pink gitu kan ya kece-kece banget ini katalog mereka jadi setiap member tuh kan ini ada standingnya gitu kan mereka dari computer gitu kita bisa tahu apa aja sih yang dipakai sama RM gitu kan apa aja sih yang lebih sama jean apa aja sih yang lebih sama su eh apa aja yang dipakai maksudnya dipakai sama Suga sama J-Hope sama Magnela juga apa sih yang dipakai kita bisa lihat di dalamnya ini jadi dari katalog ini itu kita bisa lihat ya ini bahannya aku enggak tahu sih pokoknya kayak plastik gitu mengkilat gitu deh ini lucu banget ada V Villa jadi V itu Voyager collection mereka Voyager tuh yang merasih masih bintang itu yang tadi aku lihatin yang di dalam box itu Voyager Villa di belakangnya juga sama ada Voyager Villa nah oke kita buka ya bar-bar nya wuhh Tunggu kan Dada ini kan masih bintang kan ini kan lucu banget tahu ini lucu banget semua nah inilah yang dipakai sama RMA keren gak sih Wow wuhh memang selalu keren dia ya keren banget dia tuh pakai kaos andromeda nah ini jadi eh sebenernya Voyager collection yang aku beli yang sepatu ini tuh semua member ada kan tadi tuh yang apa namanya sama sepatu-sepatunya gitu ya cuman yang dijual itu cuma tiga itu ada Libra bisa sama Virgo gitu jadi kayak yang RMA ini aku enggak aku enggak nemu nih di store nih entah kenapa tuh enggak tahu tuh mungkin enggak masuk aja kali ya ini Jin nah ini kan Jin lihat deh Jin itu sama juga pakai yang RGB Flex juga tapi dia yang Sagittarius kebenaran aku juga Sagittarius Zodiacnya gitu kan jadi ya ampun sayang banget gitu kan enggak dapet gitu emang sayang banget mungkin emang enggak emang enggak ada di Bandung atau gimana gitu mungkin di Jakarta ada kali ya atau di Surabaya mungkin ada kali enggak tahu tuh di Bandung enggak ada sedih banget kayak sampe bilang ke Mas ya Mas ada enggak yang Sagittariusnya gitu kalau ada karena memang warnanya juga enggak jauh beda sih kalau Sagittarius terus tuh agak krim gitu warnanya tuh putih-putih krim gitu lah kayak putih tulang gitu kalau ini kan putih pure white banget ya otomatis lucu banget nih pasti Sagittarius Mas bisa nggak bisa dipesan aduh keknya stoknya juga udah habis di emang beneran guys yang ini tuh limit edition banget jadi kata Masnya tuh emas-mas dari villanya tuh bilang ini tuh produknya tuh di adanya sampai 12 12 kodak aja jadi aku tuh tadi tuh beli udah yang keberapa ya pokoknya pas aku lihat tuh orang udah ada yang beli 6 orang coba dari 12 mungkin aku ke-8 kali ya Wow banget aku amaze banget sih sama yang suka bida keren banget kalian gitu nah ini ini Sagittarius kan ini banget sama sih putih nggak kelihatan juga sih tapi tapi aku juga sedang juga yang pisah sini lucu banget karena putihnya ini pakai sama juga keren banget ya ini sama j-hope lucu juga yang j-hope RGB flexnya dan warnanya Wow sekali nggak sih kayak Galaxy gitu kayak shine banget gitu lebih shine banget yang j-hope nah kita buka selanjutnya keren banget sih ini pula tuh mungkin kayak anak-anak mudanya banget ya keren banget sih desain-desainnya keren banget nah ini baju-bajunya yang dipakai salah mereka kalau sekolah sini ada sweater kaos juga ini ada sweater juga tapi ada hudinya juga lucu sih ini aku juga ternarik banget nih sama warna putih ini lucu banget Hai rumah semestinya nah ini yang aku bilang tadi jadi yang Voyager collection RGB shine yang itu itu ada tujuh member nih kelihatan nah ini tuh kalau tidak salah ini yang Sagittarius ini yang RM ya terus ini yang Libra ini yang Jimin ini yang j-hope ini yang juga yang aku beli yang ini warna putih ini yang juga yang Virgo kalau ini yang Taehyung kayaknya yang CV ini nah ini juga ada kelompok-kelompoknya ada bucket hat ada ini juga topi biasa nih ya topi topi abang-abang opa gitu ya opa kan kalau pake begini ya ini juga nih langganan bangetnya kalau ke airport kita kalau kita suka lihat ini ada waist juga waist bag gitu kan musuh-musuh man ini ada tas juga lucu banget loh tasnya loh guys gelaksi-gelaksi gitu gemes banget ini juga ada selendang tas lendang sling bag oke ya ini wafelette OG shine nah ini aku waktu pas di villa ngeliat banget nih jungkok ngepromosikan pakai sepatu ini mafi juga yang ini kalau nggak salah iya yang ini tapi ini tuh berat banget guys aku kurang begitu suka kalau kalian yang suka-suka yang suka pakai sepatu yang agak tinggi gitu soalnya terus misalnya suka yang beratnya juga maksudnya kayak suka soal yang tinggi gitu kan ya ini cocok sih buat kalian ini lucu juga memang bener cocok apa namanya awalnya tadi juga aku pengen beli yang ini ya cuman dipikir-pikir aduh aku suka jalan kan aku anaknya suka jarambah gitu kan kayaknya kurang cocok juga gitu kalau dipakai buat sehari-hari gitu kan sayang juga gitu jadi yang mendingan aku belinya RGB flag shine ini nah lanjut ini sama aja sih ini model-modelnya hanya beda warnanya aja ini ada warna hitam ini lucu banget deh kalau kalian yang suka black gitu kan ini keren banget kayaknya kita buka lagi wawaww udah ada foto-foto mereka jangan langsung setelok maze tapi guys aku tuh udah suka banget sih dari BTS itu dari awal-awal ini sebenernya kalau aku sendiri tuh tau BTS tuh memang baru-baru kemarin-marin jadi gini aku tuh tau Udah tau kipopan tuh ya, kaya kaya sama percaya gak sih? Dari subuh juw wawalnya Udah lama banget gitu, tapi pas Kuliah gitu kan, BTS, mic drop Memang booming banget gitu, jadi suka lagi gitu sama kipopan Meren gak? Mereka keren banget ya? Memang sih Born to shine banget tuh Walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka liat percaya diri banget Kayak ece banget, ijung ku kenapa? Kira apa beb? Yuk Kita ternyata lagi, nah ini Jimin, nah ini yang dibeli sama mamaku Nanti mungkin aku akan, kalo kalian penasaran juga kaya gimana Sepatunya boleh nanti sama aku di review, di komen aja Aku harus unboxing atau enggak Nah ini, liat Ini Jimin Bagus banget memang Oh ini di belakang, ikiran aku di depan lah Oh ini di belakang ya, wow lucu sekali Keren banget Nah inilah Versi magne lainnya Nah ini aku bilang tadi, red deh Hoodie nya dia tuh bagus banget, tau gak sih? Siapa orang yang tidak tertarik melihat hoodie ini? Orangnya putih banget Lucu banget, ya sepatunya juga nih Wow, keren banget Nah kita masuk ke Jungguk Nah Jungguk, biar lihat Ini sepatu yang kemarin aku lihat juga nih ada Jadi sepatu sama Jungguk sama waktu itu Ada di store, waktu itu di Bandung Pas aku beli ini Yang agak-agak berat gitu Cucu ya dia pake Kayak gitu Apa namanya, ini tuh jenis kaos dye gitu ya Ingat banget jadinya waktu SMP pernah bikin Kaos-kaos yang kayak gitu Sampai dikaret-karetin, sampe digulung-gulung gitu kan Dimasukin tinta gitu Kasihnya gak sebagus ini Kasihnya bagusan Vila, liat tuh BSRT kan Vila, liat Kayak Galaxy gitu, warnanya cakep banget Udah deh Oke, done Nah itu Yang buat Apa namanya Si katalognya Dari Vila Kita lanjut ke Posernya yang ditunggu-tunggu lah kali ini Oke, kita buka Agak susah buka dia Nah ini dia Wow Ini aja banget Wah Wah Wah, bagus banget posernya Bahannya bagus banget Apa ya, art pepa gitu ya Ini ya Bagus banget, keren banget Rasanya gak sih? Wow, ini Bisa jadi penyemangat kalian Kalo belajar gitu ya Kalo misalkan lagi cape Cape banget hari ini Liat Tinggal liat mereka aja Kayak udah Oke Semangat Semangat lagi Kita buka ya bang bang ya Satu Dua Tiga Shia Dua Dua Giat Segede gini Lumayan lah Ini gak terlalu gede Dan gak terlalu kecil juga Ini Muat banget Yang potok warga banget Kerennya Gak tambahin aja Saya disini Gitu kan Tempel gitu Ini abang-abangku Gitu Ini tulisannya Ada logo BTS As usual Ada One Road One Vila Disini Ada logo BTS Juga Disini Konsep mereka pake Sweater Dari Vila Pertama ada Ada Teo Ada Mas V Ada om Agus Ada Nam Eh ada Namjoon Ada Jimin Jimin nih Ada Namjoon Ada Jungkook Iya rambut dia Bagus banget Bisa kayak begitu Umurnya Nah Ada Jin juga Ada J-Hope Aduh maaf nih Bingung banget gak bener nih Videonya Liat mereka Keren banget ya Emang sih Kalo cowok kalo pake baju putih Cakep Ya Wujud putih Lalu itu cakep Emang Lucu banget nih Liat backgroundnya juga warna ungu Pas banget Sama sepatunya juga Ada warna ungu-ungunya Karena tidak jauh dari ungu nya Mereka tuh ya BTS I Puffle You Gitu deh Lucu banget Entah deh ini aku mau ke pajang Atau aku simpan aja Sayang juga sih Mau pajangnya juga Dimana Takut rumah saya tiba-tiba bocor Gitu kan Nanti ini kebasahan Gitu Ya Kita liat aja nanti Ini Keren banget Posternya Lucu juga Terima kasih Untuk Vila Dan Terima kasih juga BTS Mau Sama Vila nih Emang keren banget sih Vila Apa Produknya gitu ya Kalau dia ternyata anak-anak muda banget Cocok lah Gitu buat kalian Jadi Worth it banget Kalo misalnya Ngebeli Sepatu Walaupun harganya mahal juga Tapi bisa kepake Sampai berapa tahun Gitu kan misalnya Tahun-tahun Gitu kan Atau kalian juga Apa Jadi Gimana ya Yang Mahal Kalo bisa Dipake Terus-menerus Bertahun-tahun Itu Menurut aku sih Bagus banget ya Ya Kualitas gitu loh Jadi Gak hanya kita Ya udah deh beli Maksudnya yang Yang Ya Yang Gimana gitu ya Yang lama-lama Tapi ya Artinya yang Kalo dipake Kalo gak lama Ya sayang juga Bener gak sih Jadi Tidak ada salahnya Kita menabuk Tidak ada salahnya Kita Membeli Sesuatu Yang memang Ehm Nyaman Digunakan untuk kita Karena kita juga sayang sama diri kita sendiri Born to shine Ya Ya sama kita diri sendiri Ya Gak ada salahnya juga gitu Kalo kita beli barang yang bagus buat diri kita sendiri Gitu Karena Itu buat Kenyamanan kita juga Buat kita makin pede juga Bener gak sih Ya udah deh Gitu aja Ini Posternya aku tutup lagi Seneng banget Vila nih Aku juga Atasnya deh Vila Terima kasih Vila Terima kasih BTS Ehm Selanjutnya Selanjutnya Aku Kata kalian ya Aku bakal Bikin review Unboxing dari Yang libra nya Versi libra nya Atau enggak Silahkan komen di bawah Nanti Nanti Aku Kalo misalnya kalian yang masih bingung Yang aku beli Fotonya tuh apa Nanti ada di description box Nanti kalian bisa Bisa Lihat Dari Vila nya sendiri Apa itu Nama dan Suatu itu Nanti bisa lihat Jadi versi setiap member Nanti aku masukin ke Description box Oke Dadah Semuanya Terima kasih Sudah nonton dari HiFamily Aku Tete Aura Mamit undur diri Kita ketemu lagi ya Di video selanjutnya Dadah 이쁘� bisher Viper Toda Takeた Tepuk Masa Barely Da Lita selamat menikmati